Jadi orang arif kada, menjalani jalan mereka kada, cinta kada, percaya kada. Amun nomor lima ini, patuhram min barakatihim wa syafahatihim, maka engkau tertegah, tertegah berkah mereka, tertegah syafaat mereka itu. Nah jadi kita kada kawa, jadi orang arif, ikuti jalan mereka kada kawa juga mengikuti karena kesibukan kita banyak, cintai mereka kada kawa juga mencintai mereka, percaya dengan mereka jangan sampai di luar daripada itu karena kalau keluar kita kada dapat berkahnya, kita kada dapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Jangan lupa tolong subscribe, like, and share. Al-Fatihah Tapi berzikir itu dengan hadir hati. Dengan hati yang hadir. Misalnya di kita la ilaha illallah, hati kita hadir. Hati kita hadir setiap kali zikir. Maka adalah ini dengan ini ayatibar. Itu tarik sardah supiyah tadi paling mudah jalan, paling dekat pada sampai kepada ma'rifatullah tadi. Ya pelajari yang wajibnya, rukun-rukun ibadah, beresihi hati dari sifat yang tidak ada baik, perhiasi dengan sifat yang terpuji, banyak zikir tapi hadir hati. Nah Allah akan membukakan pintu ma'rifat itu. Allah akan merasakan lawan kita kayak apa adanya Allah itu. Allah akan merasakan kepada kita kayak apa kudrat itu rasanya. Allah akan merasakan kepada kita kayak apa rasanya iradat itu. Yang selama ini kita hanya temakan habar. Kan habar semua ini Tuhan wajib kudrat, iradat, ilt, habar saja. Merasanya mah belum. Nah pintu ma'rifat itulah untuk merasakan, oh kayak apa rasa adanya Allah itu. Jadi ilmu dulu mudalnya ditambah zikir dengan hadir hati. Nah para muhibbin rahimakumullah. Wa qadqil sungguh dikatakan orang, kun minal arifin. Jadilah kamu termasuk orang yang ma'rifat. Jadilah kamu termasuk golongan orang yang ma'rifat kepada Allah. Walaupun ma'rifat yang paling rendah. Tapi masuk ke sana. Wa illa jika tidak. Pakun limman salakamas salakahu. Jadilah kamu termasuk orang yang menjalani jalan mereka. Namun kalau sampai lagi kepada ma'rifat. Jalani jalan orang ma'rifat itu. Turuti jalan orang ma'rifat itu. Jalan malam dulu si jintu sampai ke sana. Turuti jalan itu. Jangan menyimpang. Wa illa jikalau kade bisa kita menuruti jalan-jalan mereka. Pakun mimman ahabbahum. Jadilah engkau orang yang cinta kepada mereka. Mengkadakah wajah menuruti jalan mereka. Nah jadilah engkau orang yang cinta kepada mereka. Katujuh barang. Wa illa jika tidak. Jadi orang arif sudah kade. Menjalani jalannya sudah kade. Cinta kade juga. Pakun mimman sabda kahum. Jadilah engkau termasuk orang yang mempercayai mereka. Percaya barang. Walatakun hamisa. Jangan namun nomor lima. Jadi orang arif kada. Menjalani jalan mereka kada. Cinta kada. Percaya kada. Nah. Amun nomor lima ini. Patuhram min barakatihim wa syafahatihim. Maka engkau tertegah. Tertegah berkah mereka. Tertegah syafahat mereka itu. Nah. Jadi emang kita kalakawa. Jadi orang arif. Ikuti jalan mereka. Kadaka wajah mengikuti. Karena kesibukan kita banyak. Cintai mereka. Kadaka wajah mencintai mereka. Percaya dengan mereka. Jangan sampai di luar daripada itu. Karena kalau keluar. Kita kada dapat berkahnya. Kita kada dapat syafahatnya. Baik di dunia maupun di akhirat. Kehafahat? Kita kada maar alpha. Kita kada dapatnya. Kita yang siang.